Mengawali berita pertama pemirsa setelah melewati beberapa tahapan seleksi dalam persepakbulan pati Bupati Haryanto resmi melaunching tim Persipa sekuat baru yang akan berlaga di Liga 3 tahun 2018 Dalam acara launching tersebut, Ketua Umum Persipa Seiful Arifin memperkenalkan semua tim yang akan ikut berlaga Bupati Haryanto resmi melaunching tim Persipa tanggal 23 Maret 2018 kemarin Dalam acara tersebut, Seiful Arifin selaku Ketua Umum Persipa menyampaikan Dalam misi menyelamatkan Persipa ini pihaknya mengajak klub-klub di daerah untuk bergabung dalam seleksi Yang cukup baik teman-teman pengurus disupport oleh pemerintah daerah Kabupaten Padi Dalam waktu 3 minggu kita persiapkan tim, kita persiapkan segala halnya Kami mohon ini adalah persiapan tahun pembinaan untuk 2018 Jadi tahun 2018 ini untuk Persipa kami berharap ini menjadi cikal bakal Untuk bagaimana Persipa bolaan lebih profesional di Kabupaten Padi ini bisa kita lakukan Karena juara tidak mungkin ujuk-ujuk, juara tidak mungkin langsung asal beli ke sana kemari pemain Tetapi untuk tahun 2018 ini kita 100% pemainnya adalah anak-anak Kabupaten Padi Saiful Arifin juga mengajak Reza Irvana yang musim lalu tergabung dalam skuad Bali United U19 Untuk ikut bergabung di dalam Persipa Kembali berlaganya Persipa disabut baik oleh seluruh elemen masyarakat Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Pati Haryanto ketika memberikan sambutan Dirinya juga berpesan kepada seluruh pecinta bola di Pati untuk ikut memajukan tim Persipa Oleh karena itu saya berharap kepada pemain maupun pengurus Bahwa sepak bola ini saya berharap karena ini adalah aset Aset jangan sampai berpikiran bahwa saya adalah mencari ladang pekerjaan di kepengurusan ini maupun di organisasi ini Tetapi kita berharap bagaimana organisasi ini maju Ya paling tidak mungkin tenaga pikirannya ini untuk bisa dicurahkan dalam rangka untuk memajukan Persipa Kemudian kemarin memang saya sependapat dengan Pak Wakil Karena kalau sepak bola itu juara terus tapi pemainnya dari luar Itu kita tidak akan ya hanya menikmati sesaat saja Tetapi kalau kita menseleksi dengan potensi yang ada Barangkali masih ada yang lain itu potensi dimanfaatkan insya Allah Nanti Padi akan mempunyai bibit-bibit yang nanti bisa dipromosikan Launching tim Persipa dan JRC 2018 ditandai dengan penyerahan bendera Persipa Dari Bupati-Pati Haryanto yang diserahkan kepada Ketua Umum Persipa Pati Seiful Arifin Subur Ibrahim, Simbalema TV, melaporkan